Pemirsa Komisi Pemilihan Umum akan mengikut sertakan Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dalam membahas data ganda di daftar pemilih tetap atau DPT. Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendengarkan data temuan dari peserta pemilu dan Bawaslu soal data ganda di DPT ini. Firian mengungkapkan ada tiga faktor yang menyebabkan identitas pemilih pada DPS menjadi lebih dari satu. Pertama, yaitu adanya pencatatan data pemilih yang belum selesai. Terutama terkait dengan pemilih yang berpindah domisili. Kedua, terjadi perekaman identitas sebanyak dua kali lantaran proses pemasukan data yang kurang tuntas. Ketiga, adanya kemungkinan data pemilih ganda yang memang seharusnya dicoret oleh KPU untuk menyelesaikan persoalan ini. KPU akan menggelar pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pertemuan ini akan mengsinkronisasi data-data yang ditemukan Bawaslu dan Parpol dengan DPT. Nantinya setelah dilakukan sinkronisasi, akan dipakai metode yang paling presisi dan juga bisa menjamin jumlah DPT pemilu 2019 yang akurat. Terima kasih. Terima kasih.